Bisnis buat saya adalah ketika kita memiliki suatu potensi yang itu bisa menghasilkan suatu penghidupan, misalnya dari ide, dari gagasan, dari suatu kreatif, kita bisa menghasilkan mendapatkan sesuatu dari situ untuk menghidupi saya ataupun keluarga saya, ini yang saya anggap sebagai bisnis. Dan yang pasti ketika berbisnis ini ke depannya harus sustain dan paling tidak dari bisnis ini kita bisa membuka lapangan pekerjaan, kita bukan hanya jual-jual begitu saja, kerja-kerja hanya begitu saja tetapi bagaimana kita juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, itulah buat saya suatu bisnis. Selain finansial, kesetuan yang saya dapat adalah saya bisa berinteraksi, terutama ketika bagaimana sih ketika ada produk ini diluncurkan, produk ini bisa boom, lalu diminati masyarakat dan ini bisa apa ya, produk ini terjual di mana-mana, ada output yang bisa saya berikan terhadap suatu produk tetapi kesini-kesininya, selain produk saya juga mulai mengemas suatu event, bagaimana event tersebut bisa membuat suatu kota itu ramai nah ini bisa disebut dengan kalender of event suatu kota atau suatu destinasi nah inilah akhirnya saya menekuni event organizer ini, selain bukan hanya menciptakan suatu brand awareness tetapi kita bisa bermanfaat untuk masyarakatnya, gitu. Tantangannya adalah ketika kita berhadapan dengan suatu klien, brief ini begitu dahsyatnya tapi ketika kita sudah, oke kita memberikan suatu gambaran, ide-ide ini begini, ini dibuat begini nah kadang kita kepentok oleh namanya budget, budget klien nah ini yang harus kita sikapi, bagaimana ketika ide gagasan ini yang terlalu besar fantasinya tapi kita jangan terlalu berekspetasi tinggi, ini bahaya karena ke event ini harus bisa dijalankan jadi jangan sampai ketika suatu konsep ini bertentangan dengan apa yang akan dihasilkan apa yang akan dijitakan dalam suatu event nah apa ya, dengan pola-pola konsep ini harus bisa dijalankan kita harus tahu strateginya nah yang penting adalah bagaimana ketika kita membuat suatu event, impact ini akan didapat selain bukan hanya terhadap produk, tapi masyarakat ini juga aware, bisa tahu nah itu salah satu kuncinya untuk bisa survive dan sustain adalah, satu hal di event organizer ini adalah bisnis kepercayaan kita harus memegang suatu trust kepada klien atau siapapun lah nah dari suatu kepercayaan ini, kita otomatis akan dicari orang nah ini anak muda anak muda milenial ini kadang-kadang sekarang pengen yang instan pengen jadi juga kaya gitu kan enggak juga, enggak harus gitu banyak dari anak-anak muda ini kadang-kadang mereka kurang gigi dalam berjuang padahal ketika kita berjuang itu perlu butuh step ada kecenderungan di anak-anak muda ini pengen instan, ingin famous, ingin terkenal lalu dia membuat suatu hal-hal yang stupid kalau memang mau berusaha, berusaha pelan-pelan dari awal ditingkatkan nanti dari situ kita bisa mengevaluasi apa sih dalam diri kita yang kurang, bagaimana kita harus meningkatkannya sama seperti halnya saya wah di event itu paling banyak godanya Mbak ketika kita gaya hidup lifestyle ini bisa mengaruhi kita banyak duit kita lupa nah ini harusnya jangan, ini dijaga karena apa? kalau kita ingin benar-benar usaha kita berkembang besarkan dulu usaha kalian otomatis kitanya juga akan naik kan begitu? kalau kita hanya memikirkan gaya hidup lifestyle wah gue punya uang banyak, saya ingin beli ini, beli itu, beli ini setelah itu usahanya gak dijalankan selesai dia nah kalau sudah usahanya berkembang, berkembang akhirnya dia tumbuh bisa pengembangan otomatis apa ya itu akan menambahkan penghasilan buat kita misalnya saya contoh satu saya sudah bergerak di EU mulai ada pengembangan-pengembangan bisnis yang akan saya besarkan awalnya saya punya CV Banyu Mini Cipta Kreasi tapi sekarang saya alhamdulillah sudah bertambah lagi dengan adanya PT Mapan 7 Perkasa berarti saya sudah punya dua nah pengembangan ini bisa ke apa? saya bisa, oh mulai melirik ke digital nih untuk pengembangannya apa? jadi agensi investor atau buzzer kan begitu bahasanya selain I.O karena ini adalah dua konektivitas yang bisa digabung kalau kita hanya bergerak disitu stuck disitu saja kita tidak ada pengembangan bisnis tidak ada wira usaha lain yang ingin kita kembangkan otomatis kita gak inovasi ya istilahnya kalau kita mau jadi besar ya kita harus giat lah nah kalau cuma mau tidur-tidur wah nanti berdoa jadi besar-jadi besar kayaknya sih itu hal yang mustahal kan begitu anak muda tuh sebenarnya sekarang tuh ya kalau yang saya lihat era yang sudah berkembang ini beda sama dulu kalau dulu anak muda kayak saya nih saya hubungi mumpulin buku akhirnya bisnisnya saya apa? buka perpustaka kan begitu dulu belum ada media sosial tapi sekarang anak muda sekarang ini kalau memang mau dikembangkan pasiennya dia fotografer atau apa banyak medsos nih dari medsos pun ternyata dia juga sudah bisa dapat penghasilan nah kalau ini mau ditekuni secara serius dan fokus ini bisa jadi wira usaha misalnya dia membuka mulai jadi influencer tapi memang bener-bener bersikap profesional bikin vlog, bikin ini, bikin ini langsung pengembangannya tapi kalau hanya buat senang-senang hura-hura ya itu berat kan begitu pesan untuk anak-anak muda ya kalau kita ingin berwira usaha inilah anak muda itu jangan takut untuk melangkah dan kita jangan menyianyikan waktu galilah potensimu ketika potensimu sudah bisa digali kamu tahu apa yang kamu inginkan jadikanlah itu sebagai bentuk wira usaha wira usaha yang apa? dengan wira usaha kamu akan menciptakan menjadi tenaga yang profesional satu itu setelah tenaga profesional kamu akan bisa menjadi pengusaha muda bagi diri kamu misalnya menjadi tuan untuk dirimu lah daripada kita ikut orang kan kita hanya menjadi virus kecil tapi ketika kita untuk bekerja untuk diri kita kita bisa menjadi virus yang besar saya Saffik Pahlavi Lontoh founder dari PT Mapan 7 Perkasa Indonesia saya CV Banyumili Cipta Kreasi dan M7 Production pesan saya buat anak-anak muda wira usaha muda jadi anak muda itu harus berperan jangan berperan salam sukses untuk kalian jadilah wira usaha muda yang tangguh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih